Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita Dan masih bersama saya Ilo pada kesempatan yang baik ini Semoga dimanapun teman-teman berada, teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia Selalu amin, amin, ya robbalah, amin Di kesempatan yang baik ini ya, kami akan membawakan satu kisah dari Tanah Kalimantan Dan dari penulis favorit kita semuanya, yaitu Kenangakinasi Kisah dari Kenangakinasi selalu asik ya untuk disimak Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya Buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung Tapi lupa belum subscribe yuk Diklik dulu dong tombol subscribe-nya Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten Yang akan kami upload di setiap harinya Dan untuk channel Ilo bercerita Kami upload setiap hari teman-teman ya Setiap malam jam, 9 malam waktu Indonesia bagian Barat Gak pake lama-lama lagi deh ya Gak pake basa-basi lagi Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya Kita menuju ke Tanah Kalimantan Misteri Keluarga Julak Jafar Mulia Sari Yang biasa dipanggil Imul Baru saja pulang sekolah Hari itu cuaca cerah Langit biru tanpa awan Suasana terasa tenang seperti biasanya Mereka berdua berjalan santai Bercanda tentang kejadian-kejadian di sekolah Teman Imul mengayunkan tasnya dengan riang Sementara Imul hanya tersenyum Mendengar cerita dari temannya Kejerian mereka mendadak terusik Saat melihat kerumunan orang yang ada di ujung jalan Kenapa banyak orang disitulah? Tanya Imul sambil memperlambat langkahnya Laka sih, kita liati Jawab teman Imul dengan rasa ingin tahu yang sama Mereka berdua lalu mendekati kerumunan tersebut Imul mulai merasakan sesuatu yang tidak enak di hatinya Suasana yang semula tenang Kini terasa mencekam Di tengah kerumunan Sebuah motor tergeletak di jalan Seorang pria tergeletak di sampingnya Beberapa orang tampak sibuk mengurusi pria itu Sementara yang lain berdiri dengan wajah yang cemas Imul merasa dan nyesak Fikirannya bercampur aduk Kalau melihat pemandangan itu Dia tidak terbiasa melihat kecelakaan Apalagi yang terjadi Begitu dekat dengan rumahnya Tanpa sadar Pandangannya tertuju pada plat nomor motor Yang tergeletak di sana Ada sesuatu yang familiar Imul menyipitkan mata Memastikan apa yang dilihatnya Seketika jantungnya berdegup kencang Itu Itu kayak plat Honda julak Jafar Gumam Imul hampir tak terdengar Teman yang berdiri di samping menoleh Apa mul? Imul tidak menjawab Dia hanya terpaku Berusaha mencerna apa yang baru saja dilihatnya Plat nomor motor itu Memang sangat mirip dengan motor milik Julak Jafar Tetangganya yang tinggal hanya beberapa kilometer Dari tempat kecelakaan Imul merasa lututnya lemas Bagaimana jika itu benar motor julak Jafar Dan kalau benar berarti pria yang tergeletak itu Rasa takut dan bimbang mulai merayapi diri Imul Dia tidak tahu harus berbuat apa Ingin rasanya mendekat dan memastikan Tetapi dia terlalu takut Bayangan bahwa mungkin saja pria yang tergeletak itu Adalah tetangganya sendiri Membuat perutnya mual Sementara itu Suara sirine ambulans Mulai terdengar mendekat Menambah ketegangan di dalam dirinya Teman Imul mulai menyadari ada sesuatu yang salah Imul Ikam ini kenapa Muka pucat kayak melihat hantu Aku Aku gak ada apa-apa Jawab Imul pelan Meskipun jelas dia tidak baik-baik saja Ikam patuh lawan yang kecelakaan itu Tanya temannya lagi Kali ini dengan nada lebih serius Karena mengira jika Imul Mengenal korban kecelakaan tersebut Imul menggeleng Meskipun dalam hati dia tidak yakin Aku Aku gak ada yakin juga Ar Tapi Pelatuh anda si Din Ar nih memegang bau Imul Mencoba untuk menenangkannya Muka ikan pucat banar Kita lakas bulikan Gin Jangan sampai pingsan disini Ar nih membujuk Imul Agar segera pulang Karena wajahnya yang terlihat Semakin pucat Teman Imul itu Takut jika dia akan pingsan Kalau terlalu lama berada disana Imul mengangguk Mereka berdua kemudian berjalan menjauh Dari tempat kejadian Meninggalkan kerumunan yang masih sibuk Dengan kecelakaan itu Sepanjang perjalanan menuju rumahnya Imul tidak bisa berhenti Memikirkan plat nomor motor tersebut Kepalanya penuh Dengan berbagai kemungkinan dia menakutkan Ketika akhirnya mereka sampai di depan rumah Imul Dia berdiri sejenak di depan pintu Masih merasa cemas Temannya menepuk pundaknya pelan Imul aku balik padahululah Imul hanya mengangguk lagi Sebelum masuk ke dalam rumah Rasa takut dan cemas itu Tidak juga hilang Dia tahu Seharusnya dia memberitahu Orang tuanya tentang Apa yang dilihatnya Tapi untuk saat ini Imul hanya ingin duduk di kamarnya Dan berharap Jika semua yang dia lihat tadi Hanyalah sebuah kesalahan Bahwa plat nomor itu Bukanlah milik Julak Jafar Semoga pria itu bukanlah tetangga Yang selama ini sering menyapanya Makan dulu mul Seru ibunya saat tahu Imul sudah pulang sekolah Gedis yang baru sekolah SMP itu menggeleng Dia beralasan sudah makan siang di sekolah Dan ingin tidur karena capek Ibu Imul memandang wajah anaknya yang pucat Sehingga langsung percaya Pada yang diucapkan Imul Tiupan angin sepoi-sepoi dari jendela Membuat Imul dengan cepat terlelap Namun tidur siangnya terganggu Oleh suara keras yang tiba-tiba terdengar Suara sirina ambulans Melengking keras di kejauhan Semakin mendekat hingga akhirnya Berhenti tepat di depan rumahnya Imul terbangun dengan rasa cemas Masih setengah menghantu Ia bangkit dari tempat tidur Berjalan pelan ke jendela kabarnya Saat Imul mengintip dari balik tirai Dia melihat sebuah ambulans Yang berhenti tepat di depan rumah tetangganya Julak Jafar Lampu-lampu merah biru di atas ambulans Masih berputar Memancarkan kilatan cahaya yang terasa suram Di sore hari yang seharusnya tenang itu Beberapa petugas medis keluar dari ambulans Tapi anehnya Mereka tidak terburu-buru seperti biasanya Terasa takut Mulai menyelinap ke dalam hati Imul Di depan rumah Julak Jafar Tampak Beberapa orang tetangga berkumpul Wajah-wajah mereka terlihat sedih Imul melihat istri dari Julak Jafar Keluar dari rumah Wajahnya basah oleh air bata Ia dipapah oleh seorang tetangga Tubuhnya nampak lemah Hampir tak sanggup berdiri Imul merasa hatinya semakin berat Tiba-tiba Semuanya menjadi sangat nyata bagi Imul Julak Jafar Tetangganya yang baik hati itu Kini telah tiada Imul merasa tubuhnya lembas Hampir tak mampu berdiri Ia menatap tandu Yang sedang membawa jenazah Julak Jafar Suara tangisan istri Julak Jafar Terdengar jelas Menusuk perasaan Imul Ambulans itu pun akhirnya pergi Di depan rumah Julak Jafar Suasananya terasa begitu berat Para tetangga yang tadi berkumpul Kini saling berpisik dengan wajah buram Imul berdiri di balik jendela Masih menatap jalan yang ramai Dipenuhi para tetangga Imul Julak Jafar meninggal karena kecelakaan Ibu masuk ke dalam kamar Mengira anaknya itu masih belum tahu Ikan mohani hajalah Seurangan di rumah Mama handak malawat satu mat Imul menggigit bibir Dia sudah remaja Sudah tentu Ia berani tinggal di rumah sendirian Sementara ibunya pergi melayat Ke rumah Julak Jafar Hanya saja Sore itu Perasaan Imul takaruan Sehingga ia tak segera menjawab Di matanya Masih terbayang cacaran darah Di lokasi kecelakaan Yang tadi dia lihat Di malam harinya Imul mencoba mengalihkan fikirannya Dengan menonton televisi Setelah belajar Dia duduk di ruang tengah Suara televisi mengisi ruangan Menemani Imul yang masih berusaha Melupakan peristiwa Menyedikan yang terjadi sore tadi Di luar Malam sudah semakin larut Hanya ada Suara jangkrik Yang sesekali terdengar Dari halaman Imul berasa sedikit Lebih tenang Meskipun Fikirannya masih Berkecamuk Dengan bayangan Jenazah Julak Jafar Yang dibawa pulang Oleh ambulans Kediaman Julak Jafar Sudah sepi Setelah para laki-laki Yang mengikuti talilan Berpamitan pulang Hanya keluarga besar Julak Jafar Yang tertinggal Ibu dan ayah Imul Sudah terlelap Sejak tadi Imul sendirian Di dalam rumah Melepas penat Setelah belajar Cukup lama Tiba-tiba saja Ia mendengar Suara air Mengalir Dari arah dapur Awalnya Dia mengira Mungkin itu Hanyalah suara Dari sinetron Yang sedang ditontonnya Tetapi Suara air Itu semakin jelas Mungkin ada keran Yang lupa ditutup Sambil menggerutu Imul bangkit Dari sofa Berjalan menuju dapur Langkahnya pelan Sementara Cahaya dari televisi Yang masih menyala Membuat bayangannya Membesar Di dinding Saat dia tiba di dapur Imul melihat keran air Di wastafel Pencuci piring Memang terbuka Mengalirkan air Dengan ras Dia mengerjitkan dahi Bingung Padahal Imul yakin Ia sudah mematikan keran itu Setelah ibunya selesai Mencuci piring tadi Tanpa berpikir panjang Imul segera memutar keran itu Hingga air berhenti mengalir Ia berdiri sejenak di sana Memastikan Bahwa keran Sudah benar-benar Tertutup rapat Suasana kembali Ini Imul menarik Nafas lega Lalu Ia berbalik Kenda kembali ke dalam Ruang keluarga Tetapi Belum sempat Dia melangkah pergi Suara air itu Terdengar kembali Keran air Yang baru saja Dimatikan Kini mengalir lagi Sama derasnya Seperti sebelumnya Imul Membeku di tempat Jantungnya Berdegup kencang Perasaan takut Mulai menyelimuti dirinya Dia menatap Keran air itu Dengan perasaan Tidak percaya Bagaimana bisa Keran itu Menyala lagi Dengan sendirinya Dengan tangan yang Gementar Imul kembali Memutar keran itu Untuk mematikan air Kali ini Dia memutar Lebih kencang Memastikan Bahwa Tidak ada Air yang Menetes Meski begitu Rasa takut Sudah terlanjur Merayapi dirinya Imul Berdiri di dapur Yang hanya Diterangi Cahaya temaram Merasa ada Sesuatu Yang tidak Biasa Di malam itu Sati berbalik Untuk meninggalkan Dapur Dari sudut matanya Imul melihat Sesuatu Yang membuatnya Semakin berinding Tirai jendela Di ruang keluarga Yang tadi Tertutup rapat Kini bergerak Perlahan Seakan ada Angin yang Mengempus Dari luar Bagaimana bisa Jendela itu Sudah tertutup rapat Tidak ada Alasan Tirai itu Bisa bergerak Sendiri Terlebih lagi Dia sama sekali Tidak menyalakan Kipas angin Dengan hati-hati Imul mulai Mendekati jendela Dia merasa Nafasnya semakin pendek Tubuhnya Mulai gemetar Tirai itu Terus bergerak Membuka sedikit celah Yang memperlihatkan Bayangan di luar Dan ketika Imul mengintip Melalui celah kecil itu Dia nyaris Berteriak Tapi segera Membungkampulutnya sendiri Di depan rumah Berdiri Sosok samar Yang sangat familiar Bayangan itu Terlihat Seperti Julak Jafar Sosoknya berdiri Di sana Diam Tidak bergerak Menatap ke arah rumah Imul Dengan pandangan kosong Wajahnya tidak jelas Terlihat Karena gelap Tapi Imul tahu Itu adalah Julak Jafar Julak Julak Jafar Yang tadi sore Dibawa pulang Oleh ambulans Julak Jafar Yang meninggal dunia Di depan Bata Imul Imul mundur perlahan Tubuhnya Bentar hebat Tirai jendela Menutup kembali Tapi Bayangan Julak Jafar Masih jelas Terbayang Di fikirannya Imul berlari Ke kamarnya Menutup pintu Bergegas Menyelimuti tubuhnya Di balik selimut Berharap Semua ini Hanya mimpi buruk Tubuhnya mengkikil Disertai dengan gigi Yang terus gemelutukan Ketakutan Kesokan harinya Matahari sudah mulai Menyidari bumi Tetapi Imul Masih terbaring Di tempat tidurnya Tubuhnya terasa lemas Keningnya panas Semalam Dia hampir Tidak bisa tidur Terganggu oleh Bayangan menakutkan Yang dilihatnya Perasaan takut Dan cemas Yang melanda semalam Kini berubah Menjadi rasa Sakit Di sekujur tubuhnya Ketika ibunya Masuk ke kamar Untuk membangunkannya Agar bersiap Sekolah Disegera menyadari Bahwa Imul Sedang debam Hari ini Kade usai sekolah Gila Panas banar Awakam Tanya ibunya Dengan wajah khawatir Sambil meletakkan Telapak tangan Di dahi Imul Untuk mengecek Suhu tubuhnya Imul hanya bisa Mengangguk lemah Lalu mengerang Ketika merasakan Kepalanya bagai berputar Semua upaya bergerak Hanya membuatnya Merasa lebih lelah Ibunya segera Mengambil termometer Lalu mengelah nafas Mendapati suhu tubuh Imul Jauh di atas normal Dengan penuh kasih Sang ibu Memaringkan Imul kembali Seraya Menyelimuti tubuhnya Berharap Demam itu Segera turun Dia lalu keluar Untuk membeli obat Kemudian Tercengang Ketika mengetahui Keponakannya Mengalami Hal serupa Di saat yang sama Keponakannya Yang bernama Dija Bangun dengan Kondisi tubuh Panas dan lemah Kenapa bisa Garing bay-imbay Tanya ibu Imul Pada adiknya Ibunda Dija Dengan ada keheranan Begitu tahu Anak dan keponakannya Jatuh sakit Dalam waktu bersamaan Ibunda Dija Menggamit lengan kakaknya Lalu mulai menceritakan Apa yang dialami Anaknya Tadi malam Di tengah malam Saat semua orang Di rumah sudah tertidur Dija terbangun Karena merasa Ada yang mengawasinya Ketika dia Membuka mata Dija terkejut Melihat sosok Julak Jafar Berdiri Di sudut kamarnya Wajah Julak Jafar Yang biasanya ramah Malam itu Terlihat pucat Bibirnya menjeringai Dengan dua Taring menyembul Di sela bibir Mata Julak Jafar Yang dulu Selalu jerah Terlihat merah Menyala Dija tidak bisa Berteriak Rasa takutnya Mengekang suaranya Julak Jafar Hanya berdiri Di sana Tidak bergerak Hanya menatapnya Dengan senyum Yang mengerikan Setelah beberapa menit Yang terasa Seperti sumur hidup Bayangan Julak Jafar Menghilang Begitu saja Meninggalkan Dija Yang terbaring Ketakutan Julak Jafar Mati jadi hantu Tanya ibu Imul Tidak percaya Jika orang Sebaik itu Akan gentayangan Mungkin Karena mati penasaran Kak Sahut adiknya Ibu Nda Imul Yang semula Berniat membeli Obat menurun Panas Bergegas Menemui Kayi Zahri Yang dikenal Mampu mengobati Orang ketempelan Dia lalu Dia lalu meminta Air untuk Mengobati Anak dan Keponakannya Ibu Bunda Imul Yakin Jika anaknya Mengalami Hal serupa Tadi malam Sehingga Mendadak Jatuh sakit Kabar tentang Sakitnya Imul dan Dija Setelah melihat Sosok Julak Jafar Menjadi Bahan Perbincangan Di antara Para tetangga Adik mengatakan Itu adalah Arwah Gentayangan Ada yang Menyebutnya Sebagai Anja Roh Yang muncul Di sekitaran Rumanya Namun Ada satu Hal yang Pasti Setelah Kematian Julak Jafar Suasana Di kampung Imul Kini Terasa Berbeda Udah Malam Yang biasanya Sejuk Kini Terasa Sangat Dingin Sebagian Besar Warga Menutup Pintu Lebih Awal Dari Biasanya Jalan Jalan Yang Biasanya Ramai Oleh Obrolan Kini Terasa Sunyi Tidak Semua Orang Mendengar Kejadian Yang Menimpa Imul Dan Sepupunya Hanya Yang sama Bahwa Malam Itu Tidak Akan Berjalan Dengan Baik Dan Benar Saja Kehendingan Di kampung Mereka Itu Tidak Bertahan Lama Tepat Tengah Malam Suara Ketukan Keras Terdengar Dari Pintu Depan Rumah Para Warga Pemilik Yang Terbangun Dari Tidur Mereka Mendengar Suara Itu Dengan Hati Berdebar Suara Ketukan Tersebut Terdengar Tidak Seperti Ketukan Biasa Lebih Seperti Orang Memukul Daun Pintu Sekuat Naga Ketika Para Warga Memberanikan Diri Untuk Membuka Pintu Mereka Pun Hanya Menemukan Kegelapan Di Luar Sana Tidak Ada Siapapun Tidak Ada Tanda Tanda Kehidupan Di Sana Suara Ketukan Itu Terjadi Di Semua Rumah Setiap Kali Pintu Dibuka Hasilnya Selalu Sama Kosong Sepi Hanya Bayangat Malam Yang Menyelimuti Warga Mulai Ketakutan Dan Memilih Untuk Tidak Membuka Pintu Lagi Jika Suara Itu Datang Kembali Banyak Warga Yang Tidak Bisa Tidur Hanya Bisa Menunggu Dengan Perasaan Was-was Hingga Pagi Tiba Selentingan Gosip Mulai Tersebar Mereka Mengatakan Julak Jafar Kembali Meneror Warga Meski Begitu Ada Juga Penampakan Apapun Disana Jangan Memfit Najulak Jafar Kasian Keluarganya Salah Satu Warga Mencoba Mengingatkan Tetangganya Di Malam Berikutnya Teror Menjadi Semakin Parah Bau Busuk Tiba-tiba Saja Menyebar Di Seluruh Penjuru Kampung Ketika Memasuki Tengah Malam Bau Itu Begitu Tajam Menyengat Seperti Bau Daging Busuk Yang Dibiarkan Membusuk Selama Berhari-hari Bau Ini Masuk Kedalam Rumah Rumah Menembus Pintu Dan Jendela Yang Tertutup Rapat Imul Yang Masih Dalam Kondisi Demam Terbangun Karena Bau Busuk Itu Dimenutup Hidungnya Dengan Selimut Tetapi Bau Itu Takunjung Hilang Bau Tersebut Begitu Kuat Seakan Akan Berasal Dari Dalam Rumahnya Sendiri Imul Sampai Merasa Bual Dan Pusing Bulu Kuduk Meremang Saat Merasakan Ada Sesuatu Yang Mengawasinya Di Sudut Kamar Meski Tidak Ada Sosok Yang Terlihat Kehadiran Itu Terasa Begitu Nyata Begitu Menakutkan Di Rumah Rumah Lain Warga Juga Terbangun Karena Bau Busuk Yang Sama Mereka Berusaha Mencari Sumber Bau Itu Tetapi Tidak Ada Yang Bisa Menemuk Seperti Malam Sebelumnya Ketakutan Melanda Seluruh Kampung Warga Mulai Saling Berbicara Menghubungkan Ketukan Pintu Malam Sebelumnya Dengan Bau Busuk Ini Beberapa Dari Mereka Berbisik Bahwa Ini Adalah Ulah Dari Arwah Julak Jafar Yang Tidak Tenang Karena Kematian Yang Begitu Mendadak Ketakutan Semakin Menjadi Jadi Ketika Beberapa Warga Melaporkan Melihat Bayangan Samar Yang Melintas Di Halaman Mereka Bayangan Tersebut Meskipun Tidak Jelas Sangat Menyerupai Sosok Dari Julak Jafar Mereka Yang Melihatnya Merasa Merinding Beberapa Di Antaranya Langsung Mengaji Semalam Suntuk Beberapa Malam Kampung Imul Benar Benar Dihatui Oleh Ketakutan Yang Mencekam Tidak Ada Yang Bisa Tidur Dengan Nyenyak Suara Tangisan Anak Anak Terdengar Dari Beberapa Rumah Warga Yang Lebih Tua Mulai Berkumpul Dan Membicarakan Apa Yang Harus Mereka Lakukan Demi Untuk Menghentikan Teror Ini Mereka Percaya Bahwa Arawah Julak Jafar Tidak Akan Tenang Sampai Sesuatu Dilakukan Kesokan Harinya Kampung Itu Dipenuhi Dengan Ketegangan Warga Mulai Mendatangi Kai Juri Untuk Meminta Perlindungan Suasana Kampung Yang Biasanya Damai Kini Penuh Dengan Takut Dan Waspada Setiap Warga Berharap Malam Berikutnya Tidak Akan Membawa Teror Yang Lebih Buruk Sementara Itu Di rumah Imul Keluarganya Pun Resah Karena Anak Mereka Tidak Kunjung Sembuh Walau Sudah Meminta Air Doa Kepada Kai Juri Kayak Pak Imul Ini Bah Kelui Bunda Imul Sambil Mengusap Rambut Anak Yang Kusut Sudah Minum Obat Minta Banyu Tapi Masih Garing Jua Esok Kita Bawa Ke Rumah Kai Juri Dijai Jua Kita Bawa Kesana Putus Ayah Imul Dia Bertekad Membawa Anak Dan Keponakannya Ke Rumah Kai Juri Agar Bisa Segera Diobati Dan Benar Saja Kesokan Harinya Imul Dan Dijai Dibawa Ke Rumah Kai Juri Rumahnya Berada Di Pinggir Sungai Dikelilingi Oleh Peponan Menunggu Di Beranda Seakan Tahu Bahwa Mereka Akan Datang Dengan Tenang Ia Lalu Mempersilahkan Mereka Untuk Masuk Di Dalam Rumah Yang Sederhana Tersebut Kai Juri Meniupkan Doa Ke Ubun Ubun Dua Anak Perempuan Yang Ada Di Depannya Dia Menyerahkan Dua Gelas Air Putih Yang Sudah Disiapkan Sejak Tadi Baca Bismillah Dulu Hanyar Diminum Imul Dengan Tangan Kebetar Menerima Gelas Itu Dia Mempercaya Kai Juri Dan Mulai Meminum Air Yang Sudah Didoakan Tersebut Rasa Air Itu Dingin Dan Menenangkan Berbeda Dengan Air Biasa Yang Pernah Dimidum Setelah Menelan Beberapa Teguk Kai Juri Menyuruhnya Untuk Membasu Wajahnya Dengan Sisa Air Itu Imul Patu Menyiramkan Air Itu Ke Wajahnya Yang Panas Saat Air Menyentuh Kulitnya Dia Merasakan Sensasi Dingin Menyegarkan Seolah Semua Rasa Sakit Dan Demam Yang Ia Rasakan Seketika Mulai Meredak Dija Pun Melakukan Hal Yang Sama Minum Dari Gelas Dan Kemudian Membasui Wajahnya Wajah Dija Yang Tadi Pucat Kini Mulai Terlihat Lebih Segar Dan Nafasnya Yang Sebelum Metersengal Kini Mulai Tenang Sabarlah Jangan Keluarmun Malam Kayi Juri Berpesan Pada Semua Orang Tunggu Sampai Semua Ini Kembali Tenang Pabila Kayi Kelu Ayah Imul Menahan Kesel Dia Lelah Karena Terus Menerus Diteror Sosok Yang Tanampak Putrinya Pun Sampai Jatuh Sakit Kayi Juri Menggeleng Dia Sendiri Tidak Bisa Memperkirakan Kapan Semua Gangguan Ini Berakhir Dia Tidak Berlarut Jar Orang Tali Pocong Jolak Jafar Belum Dilapas Makanya Sidin Ketayangan Tebak Ayah Imul Berdasar Kabar Yang Didengarnya Akhir Akhir Ini Kayi Juri Tidak Menjawab Diantarkannya Mereka Menuju Pintu Lantas Berpesan Lagi Agar Tidak Main Hakim Sendiri Jika Mengetahui Alasan Sebenarnya Ayah Imul Mengerutkan Kening Kalau Mendengar Saran Yang Berikan Kayi Juri Sehingga Begitu Tiba Di Rumah Dia Langsung Menemui Pambakal Kampung Siang Itu Juga Para Tokoh Masyarakat Dan Tetua Kampung Berkumpul Di Rumah Pambakal Mereka Membahas Situasi Yang Semakin Mencekam Ini Mendengar Kabar Pertemuan Tersebut Beberapa Warga Pun Ikut Hadir Untuk Mengetahui Hasilnya Salah Satu Tetua Kampung Kayi Suri Akhirnya Mengusulkan Agar Kuburan Julak Jafar Dibongkar Ulang Kadada Salahnya Gasan Memastikan Semua Dilakukan Dengan Benar Ujarnya Serius Jika Memang Tali Pocong Jafar Belum Dilepas Maka Kitalah Yang Harus Malapas Itu Satu Satunya Cara Untuk Bisa Menghentikan Teror Ini Usulan Itu Mendapat Tukungan Dari Sebagian Besar Warga Yang Hadir Mereka Tidak Ingin Teror Berlanjut Mengancam Keselamatan Mereka Setelah Sepakat Rombongan Warga Yang Dipimpin Oleh Kaisuri Pergi Ke Rumah Almarhum Julak Jafar Untuk Berbicara Dengan Keluarganya Setibanya Disana Suasana Rumah Julak Jafar Terlihat Sunyi Dan Buram Istri Julak Jafar Julak Juria Yang Masih Dalam Suasana Berkabung Duduk Di Ruang Tamu Dengan Wajah Lelah Ketika Melihat Rombongan Warga Datang Ia pun Langsung Menyuruh Mereka Masuk Walau Matanya Masih Dipenuhi Dengan Kesedihan Mendalam Kaisuri Sebagai Perwakilan Memulai Percakapan Dengan Nada Perlahan Kayak Ini Bini Jafar Akhir Akhir Ini Banyak Warga Kampung Yang Merasa Terganggu Karena Diganggu Arwah Jafar Kami Handak Meminta Izin Untuk Membongkar Kuburan Jafar Mendengar Ucapan Kaisuri Julek Jurya Yang Tadinya Tampak Tenang Tiba Tiba Saja Berubah Tekang Wajahnya Memerah Tatapannya Yang Tadinya Lebak Kini Menjadi Tajam Apa Nyerpian Membongkar Kuburan Abanya Serunya Dengan Suara Bergetar Karena Perasaan Barah Sekaligus Tidak Percaya Bibirnya Gemetar Menahan Sumpah Serapa Yang Hampir Meluncur Keluar Kaisuri Mencoba Menandakannya Bini Jafar Ulun Faham Perasaan Pian Tapi Kami Namun Julek Jurya Memotong Pembicaraannya Tegas Ikam Fikir Aku Cagar Padiam Haja Membiarkan Kalian Mahaur Kubur Lakiku Buguhan Ikam Ini Kada Tau Apa Apa Jangan Piraga Tau Lawan Apa Buktinya Lakiku Mati Menjadi Hantu Nadanya Semakin Keras Menunjukkan Bahwa Dia Tidak Akan Mengubah Pendirianya Warga Yang Mendengar Kemarahan Dari Julek Jurya Terdiam Mereka Tidak Menyangka Bahwa Usulan Mereka Akan Ditolak Mentah Mentah Seperti Ini Julek Jurya Yang Biasanya Lembut Dan Sabar Kini Bertiri Dengan Tegas Di Hadapan Mereka Semua Melindungi Kehormatan Suaminya Yang Sudah Tiada Kaisuri Mencoba Sekali Lagi Kali Ini Dengan Nada Yang Lebih Lebih Sabar Sabar Bini Jafar Kami Ini Bani Bapandir Baik Baik Mata Julek Jurya Melotot Bulik Bulik Bubuan Kab Wah Hini Jua Akhirnya Kaisuri Dan Rombongan Memutuskan Untuk Mundur Mereka Tahu Bahwa Memaksakan Kehendak Hanya Akan Menabah Luka Dalam Hati Keluarga Julek Jafar Julek Herman Kakak Dari Julek Jurya Ternyata Mengetahui Kabar Tersebut Dia pun Datang Menyusul Dengan Tangan Membawa Sebila Mandau Wajahnya Tampak Muka Kaisuri Memberi Tanda Agar Yang lain Tidak Terpancing Emosi Lelaki Tua Menenangkan Julek Herman Dengan Berkata Mereka Datang Berniat Untuk Menjernihkan Masalah Yang Tengah Mengantui Warga Bukannya Mendengarkan Penjelasan Dari Kaisuri Sampai Selesai Julek Herman Justru Menebas Batang Pisang Yang Ada Di Samping Hingga Tumbang Dalam Hanya Satu Tebasan Saja Ancamannya Sudah Jelas Kaisuri Pun Buru-buru Berpamitan Diiringi Oleh Rombongannya Mereka Kembali Ke rumah Pembakal Dengan Perasaan Bercampur Aduk Bingung Antara Keinginan Untuk Menghentikan Teror Tetapi Juga Takut Menyinggung Keluarga Yang Sedang Berkabung Tersebut Sudah Ujar Kaisuri Menyerah Kita Kawah Memaksa Bini Jafar Wajar Hajainya Sari Warga Yang Mendengar Ucapan Kaisuri Membenarkan Ucapannya Mereka Lalu Pulang Ke rumah Masing-masing Dengan Bahu Terkulai Tidak Ada Cara Untuk Menangkal Gangguan Tersebut Para Warga Akhirnya Memilih Untuk Mendoakan Julak Jafar Dari Rumah Masing-masing Berharap Agar Arwahnya Benar-benar Bisa Lebih Jauh Untungnya Gangguan Yang Dulu Datang Setiap Malam Kini Hanya Datang Sesekali Saja Kadang Berupa Ketukan Kadang Berupa Bau Busuk Beruntung Julak Jafar Tidak Pernah Lagi Memperlihatkan Sosoknya Yang Menyeramkan Hanya Saja Kampung Yang Sebelumnya Damai Kini Dipenuhi Oleh Berbagai Spekulasi Setelah Julak Jafar Meninggal Secara Tragis Di Warga Memang Merda Tetapi Perhatian Mereka Pun Beralih Pada Hal Lain Yang Lebih Aneh Warga Mulai Memperhatikan Perubahan Yang Terjadi Pada Julak Jurya Dulu Julak Jurya Dikenal Sebagai Wanita Sederhana Yang Hidup Pas-pasan Bersama Dengan Suaminya Hidupan Mereka Tidak Pernah Berlebihan Keduanya Pun Selalu Menjalani Hari-hari Dengan Hemat Akan Tetapi Hanya Beberapa Minggu Setelah Kematian Dari Julak Jafar Keadaan Mulai Berubah Warga Kampung Mulai Memperhatikan Julak Jurya Seringkali Terlihat Keluar Masuk Pasar Dan Pulang Dengan Membawa Banyak Barang Dari Berhiasan Emas Hingga Pakaian Mahal Semua Tiba-tiba Menjadi Bagian Dari Penampilan Sehari-harinya Hilang Sudah Sosok Julak Jurya Yang Sederhana Pada Awalnya Warga Hanya Mengira Bahwa Julak Jurya Mungkin Mendapatkan Warisan Atau Bantuan Dari Keluarga Jauh Hanya Saja Semakin Hari Semakin Banyak Barang Mewah Yang Terlihat Di Rumah Para Tetangga Yang Penasaran Pun Mulai Memperhatikan Lebih Dekat Mereka Melihat Perabotan Baru Di rumah Julak Jurya Ada Sofa Kulit Meja Makan Dari Kayu Jati Bahkan Televisi Besar Yang Dulunya Hanya Bisa Mereka Lihat Di Rumah Orang Orang Kaya Di Kota Suatu Pagi Ketika Julak Jurya Keluar Rumah Dengan Mengenakan Pakaian Baru Beserta Perhiasan Berkilauan Di Learnya Beberapa Ibu Ibu Kampung Berkumpul Di Depan Rumah Salah Satu Tetangga Mulai Membicarakan Apa Yang Mereka Lihat Dari Mana Julak Jurya Mendapatkan Uang Sebanyak Itu Tanya Seorang Ibu Dengan Ada Curiga Dahulu Si Din itu Menukar Baras Murah Lawan Iwak Karing Haja Gas Makan Wah Ini Lihat Dibujur Si Din Sudah Kayak Urang Bisi Toko Amas Temannya Mengiakan Julak Jurya Yang Dulu Hanya Sanggup Membeli Beras Murah Dan Ikan Asin Kini Terlihat Seperti Toko Emas Berjalan Desus Mulai Menyebar Di Seluruh Kampung Warga Yang Tadinya Merasa Kasihan Pada Julak Jurya Karena Telah Kehilangan Suaminya Kini Mulai Merasa Ada Sesuatu Yang Tidak Beres Bisikan Bisikan Tentang Pesugihan Mulai Terdengar Di Antara Warga Apa Jangan Jurya Melakukan Pesugihan Kata Seorang Tetangga Yang Lebih Tua Tumbal Mungkin Lakinya Seorang Julak Jafar Dugaan Itu Semakin Menjadi Jadi Ketika Seorang Warga Mengaku Pernah Melihat Julak Jurya Mengunjungi Rumah Seorang Dukun Terkenal Yang Seringkali Dihubung Dengan Praktik Pesugihan Meskipun Tidak Ada Bukti Yang Kuat Cerita Itu Pun Dengan Cepat Menyebar Di Seluruh Kampung Kini Hampir Semua Warga Kampung Mulai Menganggap Julak Jurya Dengan Pandangan Yang Berbeda Bukan Lagi Sebagai Janda Yang Malak Tetapi Sebagai Wanita Yang Relah Mengorbankan Suaminya Demi Harta Kekayaan Di Sebu Warung Kopi Beberapa Bapak Bapak Kampung Berkumpul Untuk Membicarakan Rumor Yang Semakin Panas Itu Aku Bingung Bagaimana Bisa Bini Arwah Jafar Berubah Begitu Cepat Ujar Kaisuri Dengan Nada Serius Kita Semua Tahu Si Jafar Itu Tidak Meninggalkan Harta Apa-apa Tapi Sekarang Coba Lihat Saja Rumah Pembakal Ginkala Kaisuri Yang Pernah Menjadi Pemimpin Rombongan Warga Saat Ingin Membongkar Kuburan Julak Jafar Semakin Merasa Ada Yang Tidak Beres Kita Harus Melakukan Sesuatu Lanjutnya Kita Tidak Bisa Membiarkan Hal Ini Begitu Saja Kalau Memang Benar Bini Arwah Jafar Menggunakan Pesugian Kita Harus Menghentikannya Sebelum Ada Yang Menjadi Korban Lagi Namun Tindakan nyata Untuk Menghadapi Julak Jurya Tidak Mudah Terlebih Al-Quran Yang Ada Di Kampung Mereka Sementara Itu Julak Jurya Seolah Tidak Menyadari Kecurigaan Warga Yang Semakin Meningkat Dia Terus Saja Melanjutkan Hidupnya Menikmati Barang Barang Mewah Yang Dimilikinya Setiap Kali Dia Keluar Rumah Dengan Penampilan Barunya Semua Warga Memandang Tatapan Penuh Juriga Bertanya Tanya Dalam Hati Tentang Apa Yang Sebenara Terjadi Di Balik Dinding Rumah Rumah Di Kampung Itu Ketakutan Barupun Mulai Muncul Jika Benar Julak Jafar Menjadi Tumbal Pesugian Yang Dilakukan Istrinya Bisa Saja Warga Lain Pun Akan Ditumbahkan Oleh Julak Jurya Untuk Bisa Memperbanyak Hartanya Ketegangan Di Kampung Imul Semakin Meningkat Setelah Gossip Mengenai Pesugian Julak Jurya Menyebar Beberapa Warga Yang Takut Sekaligus Gelisah Memutuskan Untuk Mengambil Tindakan Nekat Mereka Percaya Bahwa Satu-satunya Cara Untuk Mengetahui Kebenaran Adalah Dengan Memeriksa Langsung Keadaan Makam Julak Jafar Dengan Keberanian Yang Didorong Oleh Rasa Curiga Bercampur Kemarahan Mereka Lalu Berkumpul Di Sekitaran Kuburan Julak Jafar Pada Malam Hari Kai Jury Diminta Datang Untuk Mengamankan Para Laki-laki Yang Akan Membongkar Kuburan Malam Itu Dibersedia Datang Dengan Syarat Namanya Tidak Diungkit-ungkit Di hadapan Warga Lain Suasana Malam Itu Penuh Dengan Rasa Tegang Dan Jemas Beberapa Laki-laki Berkumpul Di Sekitar Kuburan Membawa Alat-alat Untuk Menggali Berupa Cangkul Sebegin Dari Mereka Terlihat Ragu-ragu Tetapi Yang Memimpin Rombongan Menginstruksikan Semua Orang Untuk Bekerja Dengan Hati-hati Tapi Tetap Cepat Mereka Pun Mulai Menggali Dengan Penuh Tenaga Tanah Yang Berat Terangkat Satu Demi Satu Suara Cangkul Yang Beradu Dengan Tanah Mengisi Udara Malam Yang Dingin Bersama Dengan Desa Nafas Dan Bisik-bisik Cemas Dari Para Warga Seiring Dengan Kedalaman Keringat Mengalir Di Dai Mereka Sementara Tangan Yang Memegang Cangkul Perlahan Menjadi Berat Akhirnya Setelah Sekian Lama Menggali Mereka Pun Mencapai Dasar Liang Kubur Ketika Tanah Terakhir Diangkat Mereka Semua Berdiri Di Sekeliling Liang Kubur Dengan Nafas Tahan Tidak Ada Bau Busuk Yang Seharusnya Muncul Papan Pun Dilepas Lantas Semua Tercengah Yang Terlihat Di Dalam Kubur Bukanlah Jenazah Julak Nyafar Seperti Yang Mereka Harapkan Melainkan Sebuah Pemandangan Yang Sangat Mengejutkan Di Dalam Liang Kubur Itu Mereka Hanya Menemukan Batang Pisang Yang Terbungkus Kain Kafat Astagfirullah Kumam Salah Satu Warga Semuanya Mendelan Luda Dengan Pahit Tidak Bisa Mempercayai Apa Yang Mereka Lihat Rasa Ngeri Juga Heran Bercampur Aduk Di Wajah Mereka Kaisuri Yang Memimpin Penggalian Penatap Dengan Bata Terbelalak Lebar Apa Ini Gumamnya Tidak Bisa Menyembunyikan Keterkejutannya Beberapa Di Antaranya Mulai Membicarakan Apa Yang Baru Saja Mereka Temukan Dengan Berbisik Penuh Ketakutan Ini Pasti Tidak Benar Kadang Mungkin Mayat Julak Jafar Digantikan Dengan Batang Pisang Kata Salah Seorang Warga Suaranya Bergetap Beberapa Orang Mulai Berfikir Tentang Kemungkinan Yang Lebih Mengerikan Sementara Kaisuri Hanya Berdohem Dia Tidak Ingin Kucampur Terlalu Dalam Di Masalah Itu Jika Ini Bukan Jenazah Julak Jafar Lalu Dimana Julak Jafar Sebenarnya Tanya Kaisuri Dengan Nada Putus Asa Apakah Ini Berarti Semua Yang Kita Lihat Dan Rasakan Selama Ini Benar Bahwa Julak Jurya Benar Benar Menggunakan Pesugian Dan Julak Jafar Adalah Tumbalnya Kejurigan Mereka Semakin Menguat Saat Seorang Warga Mengingat Kembali Bahwa Julak Jurya Tak Pernah Kekurangan Uang Walau Suaminya Kini Sudah Tiada Lian Sudah Tahu Kai Tanya Ayah Imul Pada Kai Jury Perlahan Kai Jury Tersenyum Tipis Tidak Ada Yang Luput Dari Matanya Tetapi Sebagaimana Janjinya Dulu Dia Tidak Akan Pernah Ikut Campur Dalam Urusan Warga Dia Masih Sakit Hati Pada Kai Suri Yang Pernah Menghinanya Sebagai Dukun Mesum Andai Bukan Ayah Imul Yang Meminta Dia Tidak Akan Sudi Datang Kekuburan Malam Itu Hanya Saja Ayah Imul Selama Ini Selalu Bersikap Baik Padanya Sehingga Dia Tatega Menolak Permintaan Lelaki Itu Kita Datang Di rumah Bini Jafar Wah Ini Jua Sentakai Suri Mengejutkan Warga Yang Masih Kasah Kusuk Dia Berbicara Lantang Menghasut Warga Agar Segera Menggerbek Rumah Julak Jurya Memaksanya Untuk Mengatakan Apa Yang Selama Ini Dilakukannya Tanpa Mengurus Kuburan Yang Sudah Terlanjur Dipongkar Rombongan Laki Laki Itu Segera Berbondong Bondong Menuju Ke rumah Julak Jurya Ketika Mereka Tiba Di depan Pintu Rumah Mereka Pun Langsung Berteriak Menyuruh Julak Jurya Membuka Pintu Dengan Wajah Cemas Julak Jurya Yang Sudah Terbenam Dari Tidurnya Akhirnya Membuka Pintu Dan Membiarkan Mereka Masuk Warga Menggeledah Setiap Sudut Rumah Memeriksa Lemari Rak Dan Tempat Tersembunyi Dengan Penuh Perhatian Mereka Memeriksa Setiap Ruangan Dengan Teliti Berharap Bisa Menemukan Sesuatu Yang Mencerigakan Akan Tetapi Meskipun Mereka Mencari Dengan Seksama Tidak Ada Barang Aneh Ataupun Bukti Yang Bisa Mengaitkan Julak Jurya Dengan Praktek Pesugian Semua Barang Yang Ada Di Rumah Tampak Biasa Saja Tidak Ada Kamar Khusus Yang Biasanya Digunakan Si Pelaku Pesugian Hasil Pencarian Itu Membuat Warga Semakin Frustasi Tetapi Juga Semakin Bingung Tentang Asal Usul Kekayaan Dari Julak Jurya Ke Isuri Yang Sudah Kehabisan Kesabaran Pun Membentak Julak Jurya Memaksanya Mengatakan Yang Sebenarnya Atau Memilih Dibakar Hidup Bersama Rumahnya Julak Jurya Akhirnya Mengakui Dengan Terpaksa Sebenarnya Uang yang Kupakai Untuk Membeli Barang-barang Ini Berasal Dari Herman Kakaku Katanya Dengan Suara Lemah Dia Yang Memberiku Uang Setelah Jafar Meninggal Aku Pun Tidak Tahu Dari Mana Asalnya Aku Hanya Menerimanya Saja Informasi Itu Segera Menyebar Di Antara Warga Mereka Langsung Bergegas Menuju Rumah Suasana Rumah Kakak Dari Julak Jafar Itu Tampak Kening Sepertinya Seluruh Pengudinya Sudah Tidur Para Warga Dengan Kai Suri Berada Di Depan Menggedor Pintu Dengan Keras Memaksa Mereka Semua Bangun Setelah Beberapa Saat Pintu Pun Dibuka Oleh Istri Julak Herman Wajahnya Tampak Bingung Dan Khawatir Ketika Melihat Kerumunan Warga Yang Tampak Parah Tempat Disana Sementara Istri Julak Herman Berteriak Tidak Terima Berbagai Makaian Sili Berganti Keluar Dari Mulutnya Tetapi Dia Tidak Berdaya Untuk Menahan Para Laki-laki Yang Kemudian Menyusul Kai Suri Masuk Kedalam Kai Suri Lihat Disini Salah Satu Diantara Mereka Memanggil Kai Suri Memperlihatkan Sebuah Kamar Yang Dikunci Dari Dalam Mana Kuncinya Kai Suri Menandakan Tangan Meminta Kunci Istri Julak Herman Menggeleng Dia Bersih Keras Tidak Mau Menyerahkan Kunci Kamar Tersebut Kai Suri Menyipitkan Bata Lalu Ia Berseru Dobrak Lawangnya Pintu Kamar Itu Lalu Didobrak Oleh Empat Laki-laki Bertubuh Gekar Dalam Sekejap Saja Pintu Kamar Langsung Rusak Ambru Ke Belakang Begitu Pintu Terbuka Bau Harum Dari Bunga Dan Dupa Yang Terbakar Menyebar Keseluruh Ruangan Di Dalamnya Mereka Menemukan Sebuah Ruangan Yang Tampaknya Digunakan Untuk Ritual Di Atas Meja Terdapat Sesaji Berupa Nasi Kuning Ayam Panggang Dan Beberapa Makanan Lainnya Yang Diletakkan Dalam Tatanan Rapi Selain Itu Terdapat Juga Beberapa Bunga Segar Di Sudut Ruangan Terlihat Julak Herman Yang Telanjang Bulat Ia Berteriak Keras Saat Mengetahui Dirinya Kini Menjadi Tontonan Para Warga Istri Julak Herman Buru-buru Masuk Menutupi Tubuh Suaminya Yang Telanjang Dengan Menggunakan Selai Kain Saru Wajah Suami Istri Yang Biasanya Tampak Sombong Itu Pun Kini Menduduk Dalam-dalam Keduanya Pucat Pasti Ketakutan Julak Herman Tampak Putus Asa Saat Ia Mencoba Membela Diri Tetapi Penjelasan Apapun Tidak Bisa Meredakan Keputusan Warga Mereka Yang Sudah Sangat Marah Dan Merasa Dihianati Segera Memukuli Julak Herman Lalu Mengusirnya Dari kampul Istri Julak Herman Menangis Meraung-raung Kalau Melihat Tubuh Suaminya Babak Belur Darah Mengalir Dari Hitung Dan Mulut Julak Herman Tapi Dia Tidak Membantah Ketika Membawa Sebagian Harta Yang Bisa Dibawanya Istri Julak Herman Mengajak Suaminya Untuk Pergi Keluar Dari Kampung Dan Sejak Hari itu Kabar Tentang Julak Herman Sudah Tidak Terdengar Lagi Sedangkan Julak Juria Yang Malu Atas Perbuatan Kakaknya Pun Memutuskan Untuk Ikut Meninggalkan Kampung Halaman Julak Herman Melakukan Pesugian Hingga Ia Tega Menjadikan Adiknya Sebagai Tumbal Dari Pesugian Tersebut Selesai Wah Luar biasa Kisah dari Kenang Akinasi Selalu Keren banget Dan Disini Oh iya Jadi Kai Ada teman-teman Yang menanyakan Kok Kiai Seperti itu Bukan Kiai Jadi Kai Itu adalah Panggilan Untuk Kakek Di Tanah Kalimantan Itu Kai Itu adalah Kakek Jadi Beda Kiai Dengan Kai Jadi Disini Yang dimaksud Kai Itu adalah Panggilan Untuk Kakek Jadi Misalkan Kai Juri Itu adalah Berarti Kakek Juri Begitu Teman-teman Jadi Beda Makna Disini Dan Disini Juga Ada Dua Toko Yang Mungkin Namanya Hampir Sama Kai Suri Dengan Kai Zuhri Jadi Kai Suri Sendiri Ini adalah Toko Masyarakat Toko Yang dipandang Di dalam Satu Masyarakat Sedangkan Kai Zuri Adalah Toko Orang Pinter Yang Mana Dibilang Dukun Jadi Ada Dua Jadi Antara Teman-teman Bingung Ada Kai Suri Ada Kai Zuhri Jadi Disitu Dan Dalam Kisahnya Sangat Luar biasa Bagaimana Seorang Julak Jafar Yang Meninggal Dunia Karena Kecelakaan Akhirnya Menghantui Masyarakat Sekitaran Padahal Julak Jafar Itu Dikenal Baik Ramah Bahkan Julak Jurya Istrinya Juga Sama Baik Ramah Tapi Pada Saat Meninggal Dunianya Itu Namanya Bergentayangan Jadi Memang Di Daerah Kalimantan Khususnya Di Kalimantan Jadi Orang Yang Meninggal Dan Bangkit Itu Bergentayangan Meneror Warga Itu Biasanya Diakini Ada Sesuatu Ada Sesuatu Yang Belum Selesai Urusannya Dan Disitulah Kenapa Warga Ingin Meminta Membongkar Makan Tapi Disini Julak Jurya Menolak Dengan Keras Wajar Dalam Kehidupan Bermasyarakat Pastilah Keluarga Besar Akan Marah Apalagi Julak Herman Menenteng Mandau Tapi Ternyata Di Balik Itu Semua Julak Herman Pelaku Ininya Dia Menjadikan Julak Jafar Sebagai Tumbal Tega Banget Adeknya Dijadikan Tumbal Demi Kekayaan Dan Disini Julak Jurya Gak Tau Menau Dia Tau Dikasih Duit Tiba Tiba Sama Julak Herman Setelah Kematian Dari Julak Jafar Dan Dia Pasti Shock Ketika Mengetahui Tapi Overall Kisahnya Keren Seperti Kisah-kisah Dari Kenanga Seperti Biasa Kisah Dari Kalimantan Dengan Bahasa Banjarnya Itu Kita Kayak ada Disana Jadi Ada Beberapa Teman-teman Juga Yang Minta Agar Ada Artinya Jadi Gini Kalau Teman-teman Sekali Lagi Bahasa Banjar Yang Dipakai Setiap Kisah Dari Dialog Disitu Saya Pasti Akan Menyebutkan Artinya Kalau Teman-teman Jeli Jadi Tetap Artinya Kita Terjemahnya Itu Kita Sampaikan Setelah Dialog Itu Kalau Teman-teman Jeli Jadi Tujuannya Adalah Agar Menambah Kesan-kesan Alami Di dalam Kisahnya Itu Jadi Bisa Mengajak Kita Semua Seolah-olah Ada di Tanah Kalimantan Itu Lebih Kurangnya Buat Teman-teman Mungkin Yang Merasa Ada Yang Kurang Nyaman Tapi Banyak Juga Yang Senang Dengan Logat Banjar Tapi Lama-lama Ini Ulun Jadi Bisa Bahasa Banjar Dan Kisahnya Keren Keren Buat Kena Yakin Terima kasih Atas Kisah Luar Biasanya Dan Semoga Teman-teman Para Pecinta Penipat Horror Misteri Terhibur Dengan Kisah Barusan Silahkan Yang Punya Komentar Lain Bisa Menuliskan Di Dalam Kolom Komentar Buat Yang Saling Menyapa Silahkan Boleh Insya Allah Kami akan Membalas Satu Persatu Dan Buat Teman-teman Yang Suka Dengan Kisahnya Bisa Diklik Tombol Like Buat Yang Belum Subscribe Silahkan Bisa Diklik Tombol Subscribe Jangan Lupa Lonceng Notifikasinya Dinyalakan Agar Teman-teman Selalu Mendapatkan Notifikasi Dari Konten-konten Yang Akan Kami Upload Di Setiap Hadir Setiap Harinya Yang Sudah Selalu Mendukung Channel Kami Karena Teman-teman Kami Selalu Bersemangat Berkarya Setiap Harinya Buat Yang Punya Kisah Orang Misteria Yang Berkenan Dibawakan Di Channel Kami Silahkan Bisa Mengirimkannya Ke Nomor Telepon Yang Disini Dan Bebas Dalam Bentuk Rekaman Suara Boleh Senyamannya Teman-teman Ajar Buat Yang Sudah Mengirimkan Kisah Kata-kata Saya Mungkin Yang Kurang Berkenan Saya Mohon Dibukakan Maaf Yang Seluas-luas Dan Sampai Berjumpa Di Konten-konten Kami Selanjutnya Yang Pasti Tidak Kalah Serunya Yang Pasti Tidak Kalah Horor Masih Bersama Saya Di Channel Salam Sehat Bagia Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh